Intro Lalu sakit pinggang, Raffi Ahmad langsung dilarikan ke RS sampai harus operasi Raffi Ahmad mendadak dilarikan ke rumah sakit usai merasakan nyeri yang cukup mengganggu pada bagian pinggangnya Setelah melakukan pemeriksaan, Raffi pun diminta untuk menjalani endoskopi atau operasi kecil Di lansiri world keren, Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu artis tanah air yang memiliki segudang pekerjaan Kesibukan bekerja tak jarang membuat suami Nagila Tlafina ini melewatkan jam istirahatnya Alhasil ketika Raffi mengelus sakit, orang-orang terdekatnya jadi panik Seperti yang belum lama ini terjadi, Raffi Ahmad mendadak mengelus sakit pinggang usai menggedong putra sulungnya Rafathar Sayang, pinggang aku nyari banget, sakit banget Kemarin udah dioles balsam tapi ini sakit banget, kata Raffi Ahmad dikenal YouTube France Entertainment Rabu 16 Maret Nagila Tlafina pun menduka ada yang salah dengan saraf suaminya Yang langsung membuat janji agar Raffi Ahmad bisa segera berobat Aku udah lama gak gendong-gendong yang berat Kemarin gendong Rafathar terus langsung berasa nih kecacat, tak sambungnya Tak menunggu lama, Raffi Ahmad langsung menuju ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan Dari hasil Ronson, dokter yang menanggir Raffi memperlihatkan saraf pinggangnya yang tercepit Ini sakit karena ini sarafnya sedikit ketekan, ini saraf kecepitnya Mas Raffi Jelas lang dokter sembari menunjukkan hasil Ronson Melihat saraf tersebut posisi yang mengkhawatirkan, dokter pun menyarankan Raffi Ahmad untuk segera melakukan endoskopi Hal itu semacam operasi kecil dengan minim rasa sakit Dan pasien sendiri bisa langsung pulang tanpa harus menjalani rawat inap Dan sigap, Raffi Ahmad pun langsung menelpon Nagita Tlafina untuk memberi kabar Bersyukurnya Raffi melalui operasi saraf kecepit dengan lancar, ia juga bisa langsung pulang dari hari itu juga Warganet yang melihat kondisi Raffi Ahmad pas ke operasi langsung merama-ramai memberikan doa Mereka berharap ayah dua anak ini selalu dalam keadaan sehat Semoga laka semus, Raffi, jangan terlalu kecapean, lebih sering berkumpul dengan anak dan istri, kata netizen Semoga keluarga Raffi selalu diberikan kesehatan dan resmi yang berlimpah Sehingga dapat membantu orang yang membutuhkan imbu lainnya Semoga keluarga Raffi dan Nagita selalu diberikan kesehatan, kata akun lainnya Semoga cepat semuanya Raffi dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam segala aktivitas Harap warganet Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Sofina Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs